Ada pun gejala sarap kejepit atau HNP Apa saja Terkadang gejala dari sarap kejepit hanya berupa rasa sakit Saja di beberapa bagian tubuh Ada beberapa gejala lainnya yang biasa diamati Seperti satu, mati rasa, kebas Atau penurunan sensasi atau merasa di daerah yang banyak sarapnya Misalkan nyeri di leher atau di punggung bagian bawah Dua, adanya sensasi sakit atau nyeri seperti terbakar yang menjalar keluar Tiga, kesemutan Empat, lemahnya otot pada bagian yang diduga mengalami sarap kejepit Lima, sering merasa kaki dan tangan tidak merasakan apa-apa atau baal Enam, merasa seperti ditusuk-tusuk jarum Nah, terkadang gejala memburuk saat berusaha melakukan beberapa gerakan tertentu Nah, ini banyak sekali pasien dari rumah sehat Indonesia Yang mengalami ini Jadi, ini terjadi nyata Terjadi nyata, ini saya kumpulkan Gejala-gejalanya Di sini saya simpulkan Yang satu Kadang mereka saat duduk Saat duduk atau sujud Lalu berdiri terasa nyeri Jadi, pas mau berdiri Itu ancang-ancang dulu Ancang-ancang Cari pegangan Baru berdiri pelan-pelan Dan untuk lurus pun harus pelan-pelan Karena sakit, tertarik Yang kedua, saat rukuk rasa tertarik Nah, ini banyak sekali nih Yang mengalami Ya, saat dia rukuk Ya Tertarik Ya, di bagian bokong Paha Ataupun betis Ya, jadi Tertarik sebelah Ya Ketiga, duduk lama Atau berdiri lama Merasa pegel Ya Jadi, mau duduk Dia pindah-pindah Ya Karena dia pegel Ya Ini gejala awal biasanya Ya Atau nyeri Dan tidak nyaman Ya, biasanya udah Kalau sudah nyeri Tidak nyaman itu ada perubahan Ya Perubahan posisi tulang Atau dia Dysbulging Atau dia Spondylolisitis Ya Biasanya begitu Ya Empat Posisi miring ke kanan Atau ke kiri Tidak nyaman Atau sulit Nah, saat dia tidur Dia mau ke kanan Mau ke kiri Itu sulit Karena nyeri Ya, sakit Ya Itu ada terjadi juga Atau posisi tengkurap Atau terlentang Dia tidak nyaman Kadang-kadang ada nafas Atau dada yang merasakan Tidak plong Atau dia nyeri Di bagian pinggang Bagian punggung Ya Terus ada lagi Yang keenam Merasa pegel Di leher Ya Pundak Melikat Ya Nah, itu biasanya Tulang torakalnya itu Melengkung Ya Ke kanan Atau ke kiri Bending ke kanan Atau banding ke kiri Nah, akibatnya ketarik Nah, itu merasakan pegel Ya Kalau kita mau lihat Misalnya sudah merasakan itu Di bagian pundak Sebelah kanan Atau sebelah kiri Bisa kita ruku Kelihatan Biasanya lebih nonjol Sebelah kanan Atau sebelah kiri Atau kita tengkurap Biasanya kelihatan Ya Atau Gerakan-gerakan lainnya Yang memang Ada posisi yang dia Gak nyaman Di posisi Yang kejepit Ya Itu banyak sekali Ya Kita bisa menangani Secara alami Ya Jadi ini Sebelum kita lari ke Solusi Kita bisa menangani Secara alami Ya Nah, ini yang sering Saya berikan saran Kepada pasien-pasien Yang sudah Dibenarkan posisinya Jadi kita punya metode Namanya Bonfig Bonfig itu Pembenaran Posisi tulang Ya Jadi tulang yang memang Ada yang ke kanan Atau ke kiri Kita usahakan Diluruskan Atau dibenarkan Pada posisinya Ya Nah Setelah Kita Benarkan Kita arahkan Untuk Stretching Biasanya Nanti saya ajarkan Senamnya Stretchingnya Ya Supaya dia Lebih cepat Atau dia Posisi untuk Bergantung Ya Seperti pull up Tapi dia tidak pull up Ya Itu sangat membantu Banget Ya Dulu ada pasien saya Ya mungkin Nanti mendengar Ya Dia mau ujian Apa itu Angkatan udara Ya Karena orang tuanya Pilot juga Dan dia ingin masuk Ke pilot juga Nah karena Posisinya Ada skoliosis Ya Skoliosis kecil Ya Kalau tidak salah Berapa derajat Ya saya lupa Itu ya Nah Kapan Kan di tes itu kan Dibuka ya Bajunya semua Dibuka Di apa Di Di apa Di perisah fisiknya Nah ketahuan Ada Nengkungan Ya Nah sehingga ada tes Untuk berikutnya Harus bisa Baik Bagus ya Ya Alhamdulillah Kalau tidak salah Dua bulan ya Dua bulan Kita lakukan rutin Seminggu berapa kali ya Waktu itu ya Dan Alhamdulillah Lulus ujian Ya Lulus ujian yang kedua Ya Dan Sudah lurus Dan itu Dibenarkan Dan saya ajarkan senamnya Ya Ada lagi Pasien yang Derajatnya Belum lebih ya Kalau tidak salah 17 Sudah berkurang Menjadi 13 Kalau tidak salah Di youtube saya ada itu Jadi hasil Pemeriksa Kan dari 17 Berubah menjadi 13 derajat Ya Nah tapi Kalau sudah memang Letter S Yang sudah lama Melengkung sudah lama Nah itu agak sulit Ya Kalau yang baru-baru Insyaallah Ya Nah ini Penanganan alami Ya Penanganan alami Bisa kita lakukan Yaitu pertama Posisi tidur Ya Tidur pada posisi yang rata Gunakan kasur yang keras Tidak mengempes Maksudnya tidak meleot Jadi kalau kita tidur Dia tidak melesak ke dalam Ya Bisa kita gunakan Fullatek Atau kasur kapuk Ya Kasur kapuk itu Dia padat Ya Tapi kalau dia sudah Kempes Kita isi lagi Ya biar padat Ya Atau di pan Ya Papan Kayu Atau triplek Tapi ya Tetap di atas Triplek yang rata Ya Bukan dia di atas Springbed Ya Karena dia akan miring lagi Ya Nah itu dikasih Matas tipis boleh Ya Matas tipis yang agak Bukan Bukan Lembut ya Yang agak keras Ya Nah yang kedua Ini sangat membantu Banget ya Posisi tidur ini Sangat membantu Karena tidur itu bisa 6 jam Sampai 8 jam Ya Apabila dia lurus Dia akan bagus Ada kemarin Pasien ya Datang juga Keluhan dengan Sarap kejepit Ya Kita benarkan Kita bone fix Ya Sudah benar Dia tidur Di sofa Sama tidur Di tempat Yang meleot Ya Akhirnya Besoknya kaku lagi Ya Karena posisinya Melesek ke dalam Ya Itu Nah yang kedua Minyak esensial Ya Menggunakan minyak esensial Seperti minyak lavender Camomile Cendana Peppermint Seri Ya Ini bisa membantu Ya Mengurangi rasa sakit Karena Apa Rasa hangat Rasa aroma terapinya Ya Nah yang ketiga Stretching Stretching ini bisa buka Link youtube saya tadi Yang saya sebutkan RMLPN MSI Rumah Sehat Indonesia Jangan lupa Di like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Karena supaya Ada update Dia langsung tayang Ya Yang stretching ini adalah Hatian peregangan Ya Pengeluran otot Dilakukan secara pelahan-lahan Sampai posisi Terenggang Nah itu Saya ajarkan juga Ya setelah Dibenarkan posisinya Ya Ada lagi yang keempat Yaitu Kompres Panas Atau dingin Ya Jadi apabila Ada bengkak Ya Ada inflamasi Nah Nah akan memberikan Tekanan syarab Lebih jauh lagi Nah jadi kita Bisa gunakan Kompres air es Dan panas Untuk membantu Mengurangi bengkak Dan mempelancar Aliran darah Ya Jika kita Menggunakan air es Ya Untuk pembengkakan Implamasi Kita butuhkan Kain lembut Ya Untuk membatasi Antara es dan kulit Ya Jangan langsung Es itu langsung ke kulit Nanti kulit kita luka Ya lengket Ya Nah es bisa dilakukan Ditempelkan Kurang lebih 15 menit Ya Sehari 3-4 kali Ini mengurangi Peradangan Dan rasa nyeri Ya Nah Sesudah itu Kita bisa gunakan Air panas Di dalam botol Ya air anget-anget Atau agak panas lah ya Tapi jangan panas banget Ya Nah Selama Sejam Seminggu 4-5 kali Ya Jangan lebih dari Satu jam ya Gak boleh Ya Karena akan Memperburuk Peradangan Ya Nah Metode kompres Air panas Dan air dingin Ini sangat Bermanfaat Ya Nah Mudah-mudahan Nanti saya akan Juga bikin Kolam air panas Ya Kalau memang Nanti Allah mengizinkan Ya insya Allah Itu akan membantu Lagi Ya Sebelum Ke air panas Tapi ini yang pasien-pasien Yang pos HNP Ya Kita Ajarkan posisinya Untuk berendam Atau untuk Meluncur Ya Terus kita bantu Untuk Merilaksasi Ya Itu Nah Yang kelima Adalah Bernang Ya Atau berjalan Di air hangat Ya Air hangat Lebih baik Ya Nah Saat berenang Atau berjalan Di air Terjadi gaya Dorong Dan gaya Tarik Yang tadi saya Sebutkan juga Ya Dan ini membantu Otot-otot kita Relaksasi Ya Stretching Pada sendi-sendi Ya Nah Bernang tadi Gaya bebas Ya Meluncur ke depan Ya Nah Ada pun herbal Yang dapat Membantu Untuk mengurangi Rasa Nyeri Ya Siapkan pena Dan kertas Saya akan sebutkan Tapi kalau ketinggalan Bisa buka Link youtube saya tadi Ya RM Alpian MSC Rumah Sehat Indonesia Bahan-bahannya Adalah Satu Seri Tiga batang Dua Kunyit Satu jari Tiga Jahe Setengah jari Empat Kelor Satu tangkai Atau dua belas selai Lima Biji pala Satu buah Rebus air Air Satu liter Menjadi 600 mili Api kecil Ditutup rapat Gunakan Panci Pirex Atau Stenlis Ya Jangan Jangan gunakan Aluminium Ya Terus minum Tiga kali 200 mili Ya Nah ini dapat mengurangi Rasa nyeri Ya Mengurangi Implamasi Ya Seri itu banyak Jurnalnya Jahe itu banyak Jurnalnya Kelor juga Ya Nabi Jipalan Sedatif Efeknya sedatif Jadi Memberikan Nyaman Ya Baik Nanti kita akan Sambung lagi Tentang Frozen Shoulder Sambung lagi